Curah hujan tinggi dan bobot kendaraan berlebih membuat ruas jalan tol Palimanan Kanci, Cirebon, rusak parah. Mencegah kecelakaan, petugas jasa marga memperbaikinya secara bertahap. Beginilah kondisi kerusakan jalan di ruas jalur tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 219 Kabupaten Cirebon. Lubang-lubang besar menganga dengan kedalaman 7 sampai 15 cm di jalur arah Jawa Tengah menuju Jakarta dan sebaliknya. Untuk menghindari kecelakaan, petugas jasa marga memasang sejumlah rambu peringatan. Petugas jasa marga juga memperbaiki ruas tol secara bertahap. Mereka menambah lubang dengan aspal, namun daya tahan tambal tak sampai seminggu. Karena aspal juga kurang, penajulah hujan, akhirnya kecah-pecah masuk air. Banyak, Pak. Banyak, Pak. Berapa kilometer, Pak? Nah, ini program dari Jawa Tengah, ini dari 2021 sampai 2014. Total ruas jalan tol yang rusak mencapai 35 km. Proses perbaikan terus dilakukan. Selain di jalan tol, kerusakan juga terjadi di jalan utama Pantura Cirebon dari pintu tol keluar Tegal Karang hingga Arjawinangun yang berbatasan dengan Indramayu. Rusaknya jalan disebabkan beban kendaraan yang melintas terlalu berat. Curah hujan yang tinggi memperparah kondisi jalan yang ada. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.